Surabaya mengaji serial ramadhan Yang akan membahas berkaitan dengan tema-tema seputar topik ramadhan Dan walhamdulillah kita berada di hari pertama ramadhan Dan alhamdulillah kita bisa disampaikan oleh Allah SWT Di kembali bertemu di bulan ramadhan Semoga serial ramadhan ini bisa menemani teman-teman sekalian Untuk bisa menambah semangat ibadah dan seterusnya Dan di episode kali ini episode yang pertama Kita bersama guru kita yaitu Al-Ustaz Gemma Ilhami Kita sahabat lebih dahulu beliau nya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustaz ya Alhamdulillah Gimana puasa hari ini Puasa Masya Allah Belum Episode pertama Ustaz dari serial ramadhan Berkaitan dengan pembukaan Berkaitan dengan ramadhan Ustaz Dan alhamdulillah kita disampaikan di bulan ramadhan Cuman kodarullah Ramadhan kali ini berbeda dengan ramadhan sebelumnya Dan mungkin tahun lalu masih sama seperti tahun sekarang Ustaz Masih pandemi Dan di bulan ramadhan ini kita masih bersama pandemi Dan juga di tengah-tengah wabah Namun sebelumnya seorang muslim harus menampakkan suka cita ya Ustaz ya Ketika bertemu ramadhan Ya betul sekali Ya dan itu yang dilakukan oleh para salaf Mereka ya apa namanya Disebutkan oleh Ilma Ibn Rojab Mereka berdoa selama enam bulan Supaya disampaikan dengan bulan suci ramadhan Dan kita pun harus sebenarnya demikian Kita terus berdoa kepada Allah Ta'ala Karena kita tahu kan bulan ramadhan ini bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang dimana Masya Allah ya amal-amal ibadah Ya bisa dikatakan amal-amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan ramadhan Itu pahalanya dilipatganakan Daripada di luar bulan suci ramadhan Makanya kita harus bahagia Harus bahagia ya sedih Ya tidak boleh sedih lah Meskipun di tengah pandemi seperti ini Ya kalau dipikir ya Meskipun di tengah pandemi Dulu para salaf juga pernah mengalami demikian Bahkan Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Mereka kan berperang di dalam bulan ramadhan Tapi mereka tetap semangat dan sangat berbahagia Bahkan antusias ketika Ramadan akan menghampiri mereka Cuman kalau misal ada mungkin salah seorang muslim yang datangnya bulan Ramadan ini Justru malah tidak suka cita Ustaz Malah bersedih atau mungkin mengeluh Waduh kok Ramadan datang lagi Kemudian puasa lagi Lemes lagi dan seterusnya Ini ada yang aneh gak Ustaz? Iya itu suatu hal yang perlu untuk kita Apa istilahnya ya Muhasabah diri kita Bisa jadi di dalam hatinya ada istilahnya Kayak benih-benih kemunafikan Karena tidak senangnya dengan Datang bulan yang penuh dengan keberkahan Karena umumnya orang yang berbahagia Orang mu'min itu kan bahagia dengan Datangnya bulan yang penuh dengan kebaikan Karena disitu dia bisa semangat dalam ribadah Kan Allah Ta'ala menyebutkan Berlomba-lomba lah kalian melakukan kebaikan Nah salah satu tempat yang paling bagus Atau waktu yang paling bagus Untuk kita memperbanyak ibadah kebaikan Tentunya di dalam bulan Suci Ramadan Jadi kalau ada misalkan dalam hati kita Anggapan seperti itu Kayaknya perlu harus muhasabah Bisa jadi hati kita ada tanda-tanda kemunafikan Dan semoga Allah menjaga kita dari kemunafikan tersebut Apalagi sampai mengeluh itu tadi Bikin status Kemudian aduh Ramadan datang lagi Kemudian puasa lagi Kemudian Apalagi mereka yang mungkin jualan Di siang hari jualan nasi Ya segala macam Padahal sebenarnya itu merupakan Salah satu bentuk cara Allah Ta'ala Untuk apa ya istilahnya Mengangkat derajat mereka Kemudian juga Kalau mereka bersabar Nanti Allah akan menggantinya Di bulan-bulan yang lainnya Padahal kalau dipikir ya Allah memberikan semua itu kan Selama 11 bulan itu Free gitu kan Sementara puasa cuma Satu bulan Satu banding sebelas Satu banding sebelas Ya kalau dipikir Sebenarnya sebelas bulan itu sudah cukup Bagi mereka Untuk bekerja Atau berjualan Dan satu bulan itu difokuskan Untuk beribadah kepada Allah Tentunya seperti itu Namun ya Kalau ada dalam hati kita seperti itu Bisa jadi karena ada tanda kemunafikan Ataupun keimanan kita yang kurang Dan kita yang kurang yakin Dengan janji Allah SWT Kurang lebih seperti itu mungkin ya Ya dan di tahun lalu kita masih Pandemi ya Romadon pertama pandemi Dan di tahun ini Kota lalu pandemi masih belum berakhir Meskipun sudah ada beberapa Vaksin untuk lansia Kemudian perangkat negara Nah ini ada tips gak Ustaz? Supaya kita bisa memaksimalkan ibadah Romadon Di tengah pandemi Ya Ya meskipun kita berakhir di tengah pandemi Bukan berarti semangat ibadah itu Harus berkurang Tidak Justru Ada sebuah Apa namanya Ungkapan dari para ulama Bisa jadi Seorang beribadah di tengah Apa namanya Kondisi wabah Ataupun musibah Itu pahalanya lebih besar Daripada dia beribadah Dalam kondisi dia Normal Normal Seperti dan itu yang harus kita Tanamkan dalam diri kita Ya dan kita juga harus Meyakini bahwasannya Meskipun kita berada di tengah pandemi Namanya tetap Namanya ibadah Tetap harus kita Lakukan dengan sebaik-baiknya Ya Apalagi misalkan Allah masih memberikan kita kesehatan Masih memberikan kita kesempatan Manfaatkan hal tersebut Manfaatkan kesempatan tersebut Untuk kita terus beribadah kepada Allah Katakan pandemi Tidak menghalangiku Untuk terus melakukan ibadah Ibadah Cuman itu tekat di diri Bukan jadi status Iya betul Jangan status nanti ya Jangan nanti status Dilih status di facebook Atau apa segala macam Meskipun pandemi Ya aku tetap beribadah Ya ini Jatuhnya sumai Iya Jatuhnya keria Kesumai segala macam Cukup dalam hati Kita minta pertolongan Kepada Allah Ta'ala Ya jadi Harus tetap semangat Ibadah itu tetap harus kita jalankan Meskipun tengah pandemi seperti ini Kalau memang masjid-masjid sudah dibuka Untuk kita taraweh Berangkat untuk kita taraweh Kalau memang belum dibuka Dan harus taraweh di rumah Taraweh lah seperti kita taraweh di Masjid Dengan tetap semangat Dan khusyuk ya Dan tetap yakin Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti akan memberikan kita Pahala yang besar Dari ibadah yang kita lakukan Nah bicara masalah Masjid dibuka tadi Ustaz Barangkali di tahun ini Masjid sudah dibuka Kemudian taraweh diwajibkan Untuk menggunakan protokol kesehatan Nah itu kita sebagai muslim Tentunya wajib ya Ustaz Untuk mematuhi protokol kesehatan ini Ustaz Iya dalam kondisi seperti ini wajib Ya kalau itu dalam rangka Untuk menjaga diri Karena Allah mengatakan Walatul ku'aidikum ilat tahluka Jangan engkau menjerumuskan dirimu Dalam kebinasaan Nah diantara bentuk penerapan Dalam ayat ini di zaman sekarang Menjaga protokol kesehatan Supaya kita ini terhindar Dari yang namanya Virus Covid-19 ini Iya Bukan berarti Ya saya sudah bertokal sama Allah Ta'ala Apalagi yang sudah vaksin ini Iya bukan berarti Saya sudah vaksin Oh saya Enggak 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 Seperti itu Ya bukan seperti itu Vaksin itu sebagai Apa istilahnya itu Sarana Sebagai bentuk ikhtiar kita Namun ikhtiar-ikhtiaran itu pun Tetap harus dilakukan Menjaga jarak Terus Apa namanya Mematuhi protokol kesehatan yang lainnya Supaya kita ini lebih semangat lagi Dalam kita ibadah Misalkan kalau kita adalah Termasuk orang-orang yang Memiliki jiwa kekhawatiran yang besar Kita sholat Ya kemudian merapatkan Sof tiba-tiba ada orang yang bersin Bisa jadi Buyar Sholatnya nanti Dah khusyuk jadinya Jadi sebaiknya Kalau memang Termasuk orang-orang demikian Ya ikhtiar tetap Menjaga protokol kesehatan Ya menjaga jarak Ya menggunakan masker Intinya Apa yang menjadikan kita bisa Terjaga dari penurunan virus ini Tetap dilakukan Supaya ibadah kita pun menjadi Lebih baik Lebih baik ya misalnya Baik Baik Misalnya sekalian Alhamdulillah Episode pertama ini Kita sebagai pembuka Yaitu berkaitan dengan tema Ramadhan di tengah Wabah atau di tengah pandemi Dan semoga Ramadhan ini Kita bisa memaksimalkan ibadah Meskipun ada pandemi Dan seterusnya Kita masih bisa Terus bertekad Seperti kata usaha tadi Untuk memaksimalkan ibadah Di bulan Ramadan ini Baik Sekian untuk episode kali ini Kita tutup dengan doa Kovartul Majelis Sampai bertemu di episode berikutnya Dan Tetap semangat di bulan Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh